Pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku masih perlu keterangan istri Sampo untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua. Di sisi lain, Komisi 3 DPR juga meminta Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan publik ke Kops Bayangkara dengan mengungkap kasus kematian Joshua secara terbuka. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan kronologi pembunuhan Brigadir Joshua ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 24 Agustus lalu. Anggota Komisi 3 Sarifuddin Suding meminta agar Kapolri mengusut tuntas kasus kematian Brigadir Joshua dilakukan secara transparan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Suding juga meminta agar membuka motif pembunuhan itu agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Secara garis besarnya begini Pak Kapolri, supaya berita di luar tidak simpang siur. Ini harus dijelaskan Pak, karena peristiwa pidana tidak bisa dikatakan, oh ya nanti di sana dijelaskan dan sebagainya. Ini ada hubungan kosalitas, sebab dan akibat, dan dalam hukum pidana kita kenal itu. Silahkan Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan jawab terkait beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Suding. Dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai, Pak. Namun, mohon izin, terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari Saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik. Jadi pada intinya, kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Baik. Terima kasih, Pak Kapolri. Kan ini perlu penjelasan, Pak. Supaya ini berita di luar tidak simpang siur, ada LGBT lah, ada ini lah, ada ini lah. Masyarakat kita sangat mudah mengkonsumsi berita-berita hoax. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kapolri Gen. Sio Sigit Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara. Salah satunya dengan tidak membiarkan kasus kematian Brigadier J berlarut-larut yang akan mengerus kepercayaan publik. Akibat dari peristiwa ini muncullah berbagai macam informasi-informasi lainnya. Dan kalau kemudian informasi-informasi ini tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, Saya khawatir bahwa publik trust itu akan semakin menebal, bukan semakin menipis. Dan tentu saja bahwa informasi-informasi itu sampai hari ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang mengatakan bahwa itu benar atau salah dan lain sebagainya. Dan semuanya berkeliaran di dunia maya. Dan akhirnya warga, masyarakat itu memberikan persepsi terkait dengan apa yang mereka dapatkan dari informasi tersebut. Sebelumnya Kapolri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadier Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Baradaricati Ali Ejer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Tim Liputan AI News melaporkan.